Intro Polisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta Lembaga Penjamin Simpanan menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU yang dilaksanakan di Gedung Rupata Mamabes Polri, Jakarta. Dalam Nota Kesepahaman tersebut diatur kerja sama terkait bantuan pengamanan dan penegakan hukum. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pentingnya sektor yang berhubungan dengan pariwisata, energi dan keuangan. Kapolri berharap semua Kementerian dan Lembaga bisa saling bersinergi. Selain itu juga menambahkan, nantinya tim teknis akan dibentuk untuk menindaklanjuti MOU tersebut. Perpanjang MOU, atur MOU baru, kami juga punya 1.3. karena kita masing-masing bisa saling membantu dalam format simbiosis-mukualisme saling menunjukkan, saling berhubung, apalagi sesama instansi pemerintah. Di sini ada 4 setelah lembaga yang penting di negara ini, mulai dari sektor SDM ini jantung, kemudian yang berhubungan dengan finance, keuangan, lembagaan kerjaan yang simpanan, yang urusan sama publik, tapi tetap kepala, balap awas, tenaga publik, kemudian sektor yang tidak terpenting yang berhubungan dengan masa depan, nanti, terutama inspek revolusi 4.0 ini, nanti mungkin jadi proyek kelima balanya adalah untuk kompensasi acara penandatanganan MOU juga turut dihadiri langsung oleh Wakapolri Komjenpol Aridono, Irwasumpolri Komjenpol Putut Eko Bayuseno, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Johan, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Jazi Eko Istianto, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.